Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak WK di Spensa Baya Channel Pertemuan kali ini Pak WK akan menjelaskan tentang cermin cekung Masih dengan kade yang sama di pertemuan sebelumnya yaitu 3.12 Tapi kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama Menjelaskan pembentukan bayangan dan sifatnya pada cermin cekung Seperti contoh pada gambar, kira-kira ini sifatnya apa Penjelasannya bagaimana proses pembentukannya Nanti akan kita jawab di slide berikutnya Selanjutnya tujuan yang kedua Menentukan besaran-besaran yang ada pada cermin cekung Seperti jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, perbesaran Itu nanti kita akan menjelaskan dalam contoh soal Dalam pertemuan cermin datar, Pak WK sudah menjelaskan perbedaan cermin datar, cekung, dan cembung Di cermin cekung, disini sudah terlihat digambar bahwa sinar kalau datangnya sejajar Ada beberapa sinar datang sejajar, maka akan digumpulkan pada satu titik Cermin cekung lebih disebut atau lebih dikenal dengan istilah konvergen, cermin yang mengumpulkan sinar Bisa kita lihat di video Nanti kalau sinar datang sejajar, maka akan digumpulkan pada satu titik yang sama Kemudian contoh selanjutnya Ini secara real yang membuktikan kalau cermin cekung itu terfokus pada satu titik Sehingga membuat kertas ini bisa terbakar Nah itu contohnya Sekarang analisisnya bagaimana Analisis fokus pada cermin cekung Disini ada cermin cekung Kemudian ini posisi depan Ini posisi belakang Sinar datang sejajar Dipantulkan pada satu titik Namanya konvergen mengumpulkan sinar Nah titik ini dikenal dengan istilah titik fokus Simbolnya F Kemudian Karena Sinar ini Sinar pantulnya Mengumpul jadi satu Ini sebut sinarnya bersifat positif Fokusnya ini bersifat positif atau nyata Jadi fokusnya bisa kamu lihat Karena pertemuan Ini pertemuan beberapa sinar pantul Nah ini kalau kita gambarkan Cermin cekung adalah cermin lengkung Lengkungnya ke dalam Berarti ini kalau dibentuk seperti lingkaran penuh Nah lingkaran penuh Maka Garis merah ini menunjukkan Jari-jari Jadi kalau ada lingkaran pasti ada Jari-jarinya Nah ada jari-jari Nah titik jari-jari ini Disebut titik kelengkungan cermin cekung Simbolnya M Nah dari sini Kemudian titik yang ada di terminnya Ini titik O Atau titik pusat termin Maka disini bisa kita simpulkan bahwa O sampai F Namanya jarak O sampai M Ini namanya Jari-jari kelengkungan Simbolnya R Nah dapat disimpulkan disini bahwa Nah ini bisa kamu lihat Bahwa Jarak fokus Itu setengahnya Jari-jari kelengkungan Karena fokus setengahnya Jari-jari kelengkungan Maka dari-jari kelengkungan Bisa kamu sebutkan dua kalinya Jarak fokus Sekarang kita bahas dalam pembentukan bayangan Tapi sebelum kita analisis pembentukan bayangan seperti apa Kita lihat demonstrasi disini Ya jadi disini Ada cermin cekung Ya menurut Dr. Boyd ini Nah disini dia mengasih tanda Ini tandanya adalah Fokus Jarak fokusnya Nah ketika posisinya Orangnya sangat dekat dengan cermin Tegak Berbesar Ini bisa kamu lihat Kemudian orangnya Mundur ke belakang terus Ya Sampai bayangannya sangat besar Wajahnya ya Nah terbalik Mundur terus Ya Nah ini baru terbalik itu Kalau dia berada di Lebih dari Fokus Jadi ini tanda jarak fokusnya Ini M Jari-jari kelengkungannya Ya Atau dua kali fokus Nah ini di Tepat Dua kali fokus Atau jari-jari kelengkungan Disini kita dapat kesimpulan Sementara ya Semakin jauh dari cermin cegung Bayangannya terbalik Jadi terbalik Dibetik kecil Semakin jauh Nah apakah Semua bayangannya tadi Maya Ya Atau Ada yang nyata enggak Bayangannya Nanti kita Analisis lebih lanjut Apakah semuanya Maya Pada cermin cegung Itu ada Tiga sinar Istimewa Ada sinar istimewanya Kenapa disebut istimewa Nah ini Tadi ya Titik Pusat Cermin Titik fokus Titik kelengkungan Nah yang garis putus-putus Utam ini namanya Sumbu utama Depan cermin Belakang cermin Sinar istimewa yang pertama Ini sinarnya datang Sejajar Dengan sumbu utama Ketika datang sejajar Dengan sumbu utama Maka akan dibantulkan Melalui Fokus Itu Bunyi sinar istimewa Yang pertama Sinar datang Sejajar Sumbu utama Dibantulkan Melalui fokus Kemudian yang Istimewa yang kedua Sinar datangnya Melalui titik fokus Kemudian Dipantulkan Sejajar Sumbu utama Kebalikannya Dengan Sinar yang pertama Kemudian yang ketiga Ketika sinar itu Datang Melewati titik Nah ini sinar datang Melewati Titik kelengkungan Maka akan dipantulkan lagi Ke titik yang sama Nah inilah Tiga Sinar Istimewa Tersebut Nah dengan Tiga sinar Istimewa ini Kita bisa Menggambarkan Sifat Bayangan Pada Termin cegung Dengan posisi Benda tertentu Berarti kan bisa kita lihat Demonstrasinya Kalau dia Kurang dari Fokus Besar sekali Terlihat Wajahnya Dan makin Kebelakang Makin kecil Dan terbalik Nah bagaimana Analisisnya Kita akan Mencobanya Bayangan Terbentuk Cukup Dengan Pertemuan Dua sinar Istimewa Hanya Dua sinar Istimewa Bisa membentuk Bayangan Ini Contohnya Objek Objeknya Pak WK Sedang berdiri Di depan Cermin Cegung Kemudian Kita gunakan Sinar yang pertama Sinar Datang Sejajar Sumbu Utama Dipantulkan Melalui Fokus Kemudian Sinar yang kedua Sinar datang Melalui Titik Fokus Dipantulkan Sejajar Nah Ini ada Titik Pertemuan Titik Pertemuan Inilah Terbentuknya Bayangan Jadi Titik Pertemuan Ini Kan tadi Sinar datangnya Dari kepala Maka Titik Pertemuannya Di bawah Ini Kepala Pak WK Posisinya Di sini Nah Ini Memutikan Terbalik Nah Terbalik Kita Analisis Letak Benda Atau SU Letak Bendanya Di sini Lebih dari Titik M Kemudian Letak Bayangannya Antara M Sama F Jadi Kalau Bendanya Lebih dari M Ternyata Bayangannya Terbentuk Antara M Sampai F Sifatnya Ini bisa Kita Lihat Terbalik Masih ingat Tadi Kalau Titik Fokus Ketemunya Di depan Termin Maka Nyata Ini juga Sama Karena Ketemunya Di depan Termin Maka Nyata Terbalik Ini ukurannya Pak WK Jadi Kecil Nyata Terbalik Di Perkecil Jadi Kalau Di depan Termin Sifatnya Nyata Nah Nyata Terbalik Di Perkecil Bisa Juga Kita Analisis Kalau SU Lebih Besar Jarak Bendanya Lebih Besar Daripada Jarak Bayangan Maka Sifatnya Ini Nyata Terbalik Di Perkecil Sekarang Yang Kedua Bendanya Pak WK Geser Agak Mendekat Tepat Di TTM Jadi Kalau Lebih Dari TTM Maka Sifatnya Ini Bagaimana Kalau Tepat Di TTM Kita Gunakan Sinar Yang Pertama Sinar Datang Sejajar Sumbu Utama Dipandulkan Melalui Titik Fokus Sinar Yang Kedua Sinar Datang Melalui Titik Fokus Dipandulkan Sejajar Sumbu Utama Ternyata Ketemunya Di Sini Nah Ini Bisa Kita Lihat Ternyata Ketemunya Tepat Di Bawahnya Nah Ini Bentuknya Sama Besar Setelah Di Perkecil Dia Menekat Sama Besar Ketemunya Di Depan Cermin Kalau Depan Cermin Nyata Oke Letak Benda Tepat Di M Letak Bayangan Tepat Di M Nyata Terbalik Ini Ukurannya Sama Besar Otomatis Jarak Benda Sama Dengan Jarak Bayangan Lanjut Kita lanjut Bendanya Antara M Dan F Mendekat Ke Cermin Cegung Sinat Sifat Yang Pertama Sinat Sinar Datang Sinar Sumbu Sama Dipantulkan Melalui Tit Fokus Sinat Datang Melalui Tit Fokus Dipantulkan Sinar Sumbu 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 Benda Antara M F Bayangannya Terbentuk Lebih Dari M Ini Bisa Kita Lihat Semakin Dekat Tadi Habis Sama Besar Sekarang Diperbesar Ya Oke Sekarang Kita Analisis Letak Benda Antara F Sama M Letak Bayangan Lebih Dari M Nyata Terbalik Diperbesar Nah Ini Menunjukkan SO Lebih Kecil Nah Nanti Kalau Tepat Dijajar Lagi Tepat Di F Sinar Pantul Tidak Ketemu Jadi Dua Sinar Pantul Istimewanya Tidak Akan Ketemu Bayangannya Sangat Besar Sekali Tidak Sempurna Tidak Sempurna Itu Maksudnya Antara Kepala Sama Kaki Tidak Terbentuk Sempurna Seperti Illustrasi Ini Oke Selanjutnya Setelah Tepat Di F Kurang Dari F Kita Gunakan Sinar Yang Pertama Sinar Datang Sejajar Sumbu Utama Dipantulkan Melalui Titik Fokus Nah Kalau Pakai Sinar Yang Kedua Tidak Bisa Tidak Ketemu Karena Tidak Ketemu Kita Tarik Perpanjangan Sinar Sinar Pantulnya Kita Tarik Memanjang Ternyata Ketemu Masih Ingat Bedanya Maya Sama Nyata Kalau Perpanjangan Dari Sinar Pantul Namanya Maya Jadi Ini Akan Terbentuk Bayangan Maya Di Belakang Termin Seolah-olah Di belakang Termin Nah Bisa Kita Lihat Disini Kalau Maya Ternyata Tegak Maya Tegak Seperti Tadi Orang Berjamin Wajahnya Ketika Mendekat Benar-benar Dekat Tegak Maya Tegak Di Perbesar Itu Kalau Bendanya Kurang Dari F Yang Akan Terbentuk Di Belakang Termin Maya Tegak Di Perbesar Otomatis SO Kurang Dari SI Dengan Syarat SO Kurang Dari Fokus Kesimpulan Jadi Ini Kesimpulannya Jadi Ketika Letak Bendanya Intinya Ini Antara F Sampai N Intinya Lebih Dari F Lebih Dari F Kalau Lebih Dari F Bendanya Nyata Terbalik Kemudian Kita Jawab Pertanyaan Yang Awal Tadi Berarti Ini Yang Mana Posisinya Benda Dimana Ini Kalau Ini Bisa Kita Lihat Sifatnya Tegak 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 Di Berbesar Kalau Tegak Di Berbesar Cuma Punyanya Ini Temantis Maya Maya Tegak Di Berbesar Berarti Ini Posisinya Tangan Orang Ini Kurang Dari Fokus Dari Cermin Kurang Dari Fokus Atau Seperti Ini Nah Sudah Terjawab Kesimpulan Lain Nyata Terbalik Itu Lebih Dari Titik Fokus Maya Tegak Itu Pasti Kurang Dari Fokus Nah Kalau SO Lebih Besar Maka Diperbesar SO Sama SI Sama Sama Besar SO Kurang Dari Ini Bisa Kita Lihat SO Kurang Dari Diberbesar SO Kurang Dari Diberbesar Itu Diri Dirinya Nah Sekarang Real Dalam Percoba P Ini Sama Dengan Titik O Kemudian F Ini Titik Fokus C Ini Sama Dengan M Titik Kelengkungan Atau Dua Kali Fokus C Nah Ini Benda Diletakkan Lebih Dari M Kita Saksikan Sekilas Nah Ternyata Bisa Ditangkap Oleh Layar Bayangannya Ini Terbalik Ini Runcing Nya Dibawain Ya Jadi Nyala Lilin Terbalik Ini Lebih Kecil Selanjutnya Tepat Di Titik M Kalau Tepat Titik M Ini Masih Bisa Ditangkap Oleh Layar Nah Ini Sifatnya Sama Besar Ini Terbalik Lihat Runcingnya Runcingnya Ada Di bawah Antara F Sampai M Nah Ini Masih Terbalik Bisa Ditangkap Layar Berarti Nyata Nah Image Lebih Besar Ini Nah Nyata Terbalik Di Ini Kita Lihat Di Cermin Nggak Kelihatan Di Layar Kelihatan Tepat Di F Bayangannya Sangat Jauh Tak Terbatas Karena Tati Titik Sinar Pantul Nggak Ketemu Nah Ini Nggak Jelas Tapi Terlihat Sangat Besar Fokus Kurang Dari Fokus Nah Ternyata Tidak Ada Bayangan Yang Ditangkap Boleh Layar Tidak Tertangkap Nah Tapi Kalau Dilihat Termin Kelihatan Itu Menunjukkan Maya Nah Atau Bukti Selanjutnya Ini Ada Orang Yang Berdiri Di Depan Termin Cekrung Ternyata Bisa Ditangkap Layar Bisa Ditangkap Layar Terbalik Ya Ini Pembuktian Ya Bahwa Nyata Itu Dapat Ditangkap Oleh Layar Bayangannya Jadi Nyata Dapat Ditangkap Layar Lebih Dari Fokus Maya Tidak Dapat Ditangkap Layar Kurang Dari Fokus Jadi Itu Perbedaan Nyata Dan Maya